Terus terpotong, terpotong, potong. Mereka pergi ke tepi, lihat tuh ada kepala babi, ada pantat babi di tepi sungai. Bilang bapak, itu saya percayanya itu. Jadi poinnya waktu di tempat banyak buaya, gak dimakan buaya ya? Enggak. Itu kalau orang lain udah pasti mati ya? Iya, orang lain takut. Pasti mati kalau situ? Poi berenang aja ya? Iya, berenang aja saya itu. Ada bunyi di sini, ring, ring, ring katanya. Oh, bubuhan kami, bilang buaya itu. Orang teriak. Kenapa orang teriak? Bisa keluar, berdarah sini. Dia bodoh. Tak, tembus. Jangan lagi. Tiga kali. Coba imu kembali di sini. Berdarah sini. Kurang ajar kamu itu. Kenapa kamu coba kekebalanmu sini? Gak boleh itu. Datuk kami paling kuat sini. Dua sudah yang coba-coba di sini. Gak boleh, saya bilang. Suku Dayak Kenya yang berada di Samarinda merupakan suku dayak rumpun Apokayan yang berasal dari wilayah Sarawak, Malaysia. Keragaman budaya mereka yang masih terjaga merupakan tradisi leluhur yang pantang untuk dilanggar. Kisah suku Dayak Kenya ini akan dikisahkan oleh Puy Simpson. Puy Simpson. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Malam hari ini Mang Eidantim kembali hadir untuk mengantarkan kisah baru. Tentunya kisah ini adalah kisah unik karena Mang Eidantim berada di Kalimantan Timur. Nah, kali ini Mang Eidantim berada di 25 km dari kota Samarinda jaraknya. Namanya Desa Pampang. Bisa dibilang bukan desa sembarangan ya. Karena di daerah ini hidup satu suku yang bernama Dayak Kenya yang sudah hidup selama puluhan tahun di desa ini. Nah, kita akan cari tahu ada apa sih sebenarnya di desa Pampang ini. Dan suku Kenya ini asalnya bisa ada di sini seperti apa. Kita akan kuak ya dan mistis-mistisnya juga banyak di sini. Baik, di depan kita ada namanya Pak Simpson. Atau disebutnya Pui Simpson. Ya. Ya, kita kenalan dulu dengan Pui Simpson ini. Pui itu kakek ya. Ya. Ya, jadi kakek Simpson kalau bahasa Indonesia-nya. Apa kabar Pui? Ano, kabar baik. Pui, terima kasih sebelumnya mau berbagi cerita di channel Youtube Malaman Cekam ya Pui ya. Nah Pui, di sini saya lihat ini bangunannya bagus sekali ini. Ini Lamin ya, apa disebutnya Lamin ya. Lamin. Atau kalau kita bilang itu aula lah seperti itu jadi tempat serba guna. Ini sedang direnovasi ya Pui ya. Ya, ya. Pui sekarang umurnya berapa Pui? 77 tahun maksudnya. Sudah lumayan ini ya. Sudah tua juga nih. Pui, waktu dulu desa Kenya itu belum ada di Indonesia ya. Asalnya di dekat Malaysia sana, di Sarawak. Datang ke sini, ke desa Pampang ini. Tahun berapa Pui? Tahun 90, 91 kami resmi. Lamin ini, arwah Pak Gubernur Arjan. Waktu zamannya Gubernur Arjan, Kalimantan Timur ya. Satu tahun kami buatnya karena kami sedikit. Buat satu minggu baru ke ladang. Pulang hari Sabtu, buat lagi. Itu makanya sampai satu tahun lamin ini. Lamin ini. Lama ya? Karena bilang saya sepuh kami Pak Ladin, bagaimana Pak Simpson bisa kita buat satu lamin di sini. Contoh, lamin adat Apokayan. Oh bisa, asal kita kompak aja. Baru dibawa kami rapat semua toko-toko masyarakat. Baru kami setuju, baru kami membangun lamin ini. Baik, Sobat Malam Cekam. Jadi jangan kemana-mana. Kita akan dengarkan kisah dan apa itu desa Pampang beserta suku Dayak Kenya. Pampang beserta suku Dayak Kenya. Ini banyak sekali nih Puy yang dipakai nih atributnya ya. Ornamen-ornamennya bagus-bagus ini. Boleh saya tahu ini kegunaannya apa nih Puy? Kalau saya, kegunaan bagi saya, saya pun pakai menari. Dan kalau orang datang foto-foto, itu saya pakai. Kalau tadinya nih untuk apa? Seperti taring ini, fungsinya apa? Yang dipakai ini. Kalau ini memang budaya, seni budaya kami. Keturunan macan ini. Karena ini taring macan. Nah kalau babi ini kan kena budaya. Banyak orang pakai ini budaya sudah. Itu babi ya, taring babi? Taring babi. Merata orang pakainya. Kalau ini. Nah kalau ini kan tengkorak anak macan, tidak sembarang dia. Hanya keturunan dapat pakai dia. Kalau ini kan gigi beruang. Hanya pakai budaya saja. Merata pakai. Siapapun dapat pakai ini. Beruang asli ya? Iya. Beruang madu. Beruang madu. Asli, iya. Itu dapat di mana beruang madu? Di hutan ada? Ini dapat dari Hulu nih. Kalau di sini tidak ada dia. Masih di hutan Kalimantan Timur maksudnya? Iya. Di hutan Kalimantan Timur di Hulu. Di Apokayan ada dia. Nah. Kalau telinga Pui. Ini saya lihat telinganya Pui kan panjang juga ya Pui ya. Iya. Gimana? Ceritanya itu gimana? Bisa panjang begini? Begini dia. Karena kami memang keturunan itu. Laki-laki zaman dulu. Harus dia panjang telinga. Kalau dia tidak panjang telinga katanya dia monyet. Nah. Kalau dia panjang telinga katanya dia manusia. Itu cerita orang tua dulu. Nah. Saya. Kami ambil tradisi orang tua saja. Supaya jangan punah. Jadi kalau yang laki-laki lebih pendek? Iya. Kalau perempuan panjang dia. Kalau perempuan. Kalau laki memang pendek dia. Karena pengusaha di hutan. Selalu berburu. Itu dia. Kalau perempuan panjang kenapa? Panjang dia. Karena bagian urusan dapur saja dia. Oh. Jadi supaya tidak ganggu kegiatan gitu ya? Iya. Laki-laki pendek. Itu bagaimana rasanya pakai dibebani anting-anting ini ya? Kalau lama kita pakai. Empat-empat. Hampir satu hari. Emang rasa sakit dia. Oh capek juga? Iya. Kalau sebentar saja dua jam tidak apa-apa dia. Tidur dibuka? Kalau tidur kita buka dia. Buka ini. Buka juga taring ini. Kita boleh cabut dia kan. Boleh buka dia. Oh itu dibolongi ya? Iya dibolongi. Taring apa itu? Ini taring macan nih. Ini kulitnya. Ini kan taring macan nih. Iya. Oke. Asli itu ya. Berarti macannya dibunuh dulu. Iya. Kalau topi ini apa? Nah begini dia. Kalau topi ini. Melambangkan persatuan. Walaupun berbeda-beda suku tetap menjadi satu. Kita ditopongi. Nah yang panjang ekor ini. Burung tutur. Kalau dulu tidak sembarang. Hanya. Kalau ada acara. Satu tahun. Satu kali. Belum dipakai dia. Kalau dia sudah umur 15. Baru dipakai ini. Sampai 20 tahun. Banyak sudah. Nah. Ini tanda laki-laki. Tanda berani dia katanya. Orang tua tuh. Tanda berani pakai topi ini ya. Kalau dia perang dulu kan. Dia pakai ini. Itu dia. Kalau dia sudah pulang perang. Dia buat acara akhir tahun. Baru dipakai ini. Ada yang. 10. Kalau. Memang keturunan itu. Dia 10 dia. Ada. Dato kami di. Dekat kidau itu. Saya bilang. Amai. Kalau saya pakai berapa. Saya punya. Saya bilang. Nak. Kamu dapat pakai 10. Saya bilang. Karena saya tidak mau menunjulkan diri. Saya pakai 4. Itu saja ya. 5, 6. Kalau ada. Itu saja. Saya punya tidak banyak. Karena saya tidak mau menunjulkan diri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 saja saya pakai. Burung apa ini? Burung tutur. Tutur. Ini. Burung gang. Takut sama ini. Dia. Kena keras kepalanya. Dan ini pun keras. Keras dia. Ini apa ini? Ini kepalanya ini. Itu makanya burung gang. Takut sama ini. Burung gang. Burung ranggung. Yang ada di itu. Gambarnya itu. Burung gang. Takut sama burungnya? Takut burung gang sama ini. Karena dia keras kepalanya. Nah. Kalau dulu. Siapa yang pendek batang rumah. Dia sifat itu. Nah. Siapa yang panjang batang rumah. Dia sifat burung gang. Burung gang itu. Kalau dia makan. Buat karak. Kena buat karak makanannya. Baru. Temannya nyusul. Makan bersama. Itu makanya. Mimpin kami. Ambil dia. Simbol pemimpin. Karena dia dapat. Merangkul yang lain. Nah. Kalau dulu. Siapa yang panjang. Panjang batang rumah. Dia sifat burung gang. Siapa yang pendek. Batang rumah. Dia sifat ini. Kena keras kepala. Nak mau bagi apa-apa. Itu dia. Simbolnya. Rakus dia. Filosofinya. Nah. Pui Simpson ini adalah keturunan. Keberapa. Dari dayaknya. Keturunan keempat ya. Ini dia. Sigau Jalung. Usat Sigau. Imam Lusat. Simemang. Saya keempat. Karena Sim nama saya kan. Nama Alkitab aja. Simpson. Simemang saya. Karena bapak saya imang. Imang Lusat. Usat ini. Usat Sigau. Ini Sigau Jalung. Ini anak pengomerang. Ini dia. Empat kami itu. Keturunan keempat saya itu. Keturunan keempat. Setelah Pui nanti. Anak turunnya. Kalau. Ya. Harus laki-laki atau perempuan boleh? Sebenarnya laki-laki baru dia dapat terima ini. Keperempuan tidak dapat dia. Oh ini jadi. Dari turunan pederang pertama ini. Apa ini. Mandau ya. Ya. Harus turun lagi nanti. Harus keturunan ini dia pakai. Apa isi dari mandau ini. Apa ini. Hanya tahta atau apa. Ini. Anu nih. Besi putih nih. Ini dari waris orang tua nih. Ini untuk perang. Nah jaga aja ini. Ada isinya maksudnya ada yang menjaga di sini. Ini jaga diri aja ini. Kalau. Ada kacau baru kita dapat pakai. Tidak sembarang pakai dia. Karena zaman sekarang tidak perang kita. Ini ada rasa itu. Kalau kamu. Saya sudah. Ada energi begitu. Iya. Isi ditugu itu. Karena datuk kami bisa ada ditugu itu. Sekarang ini ada? Iya. Ada dia. Dia sedang nonton kita ini ya. Iya. Jadi ini dulunya fungsinya untuk perang ya po ya. Iya. Pedang ini. Dan akan diturunkan ke selanjutnya. Keturunan selanjutnya. Menerima ini. Laki-laki ya. Iya. Kalau perempuan jadi apa? Ya kalau kita cucu kita tidak ada laki ya. Apa belum buat kan. Dia akan simpan aja. Tapi tidak putus itu. Hah? Keturunan tidak putus. Meskipun itu perempuan. Tidak juga. Bisa berlanjut? Nah bisa aja. Meski perempuan ya. Kalau laki tidak ada kan. Saya paksa dia yang pegang ini. Itu saya sudah berjanji. Saya sudah buat surat. Kalau siapa yang pelihara saya sampai akhir hidup saya. Dia yang punya waris saya saya bilang. Saya memang sudah janji gitu. Pui pakai ini kulit harimau atau kulit macan ini? Ini kulit apa yang dipakai? Ini? Iya. Macan. Harimau atau macan? Macandahan. Macandahan. Karena arti saya pakai ini karena saya, kami keturunan itu. Itu aja. Keturunan macan. Macan. Gimana ceritanya? Nah bilang, kalau dia mau mati untuk kita, ada bilang, Bapak, jangan kamu, kalau kamu memang hak saya, kasih tekiakmu. Jangan patah gigimu, jangan gigi tanjing katanya. Baru dia turun, turun, turun sampai rendah gitu. Cucuk, bujak itu. Siapa yang turun itu? Iya. Yang turun siapa? Ini macan nih. Oh macan ini. Dia turun, turun, turun. Lagi. Baru ada kasih, kasih tekiakmu, gini dia. Si macan itu kasih ketiak? Iya. Baru cucuk sini. Tung. Mati? Mati. Itu cerita orang tua, tapi saya sudah mengalami begitu, itu di separi kami tutup satu, jangan gigi tanjing. Saya bilang, dengan patah gigimu, langsung dia jatuh, giginya enggak patah, dia enggak gigi tanjing. Itu aja. Jadi sampai sekarang pakai ini? Iya, itu makanya saya masih pakai, karena saya ingat keturunan kami. Jadi keturunan dayakinya ini berasal dari macan? Iya. Tapi enggak semua. Tertentu aja dia. Gitu juga buaya nih. Mana buaya? Taring buaya? Ini. Itu juga buaya, ini. Gimana ceritanya itu, Taring buaya? Kalau cerita ini, mereka dua beradik, mamaknya lepuk tau, bapaknya kayan. Bilang mamaknya, nak ini saya sakit, lama sudah saya sakit. Kalau saya meninggal, kamu dua pergi sebagian bertapa. Kakak, adik di sungai, dia buaya. Kakak di darat, dia harimau. Langsung mamaknya meninggal, mereka dua pergi jalan, sampai pagi. Mereka dua lihat satu sungai biru, itu. Terus dia lihat, sungai ini itu dulu, kata kakaknya. Mereka dua lihat, terus dia tolak adiknya. Fum, dia. Ambil satu kayu, buang. Oh, terus dia tangkap. Oh, enggak bisa kamu di sungai, naik kamu. Nanti kamu makan bubuhan mamak nanti, katanya. Baru dia naik, baru kakaknya di sungai, dia buaya. Nah, adiknya harimau. Itu makanya buaya itu enggak semarang dia makan. Ketuali suku lain enggak tahu kita. Kalau suku kami, enggak, belum pernah kami dengar buaya makan suku kami itu. Itu ceritanya itu. Sampai sekarang, buaya itu enggak pernah makan suku, ini kayaknya, ya. Karena saya sudah rasa itu, waktu kami serpai batu bara di Semegaris, Semerang Nanukan. Ada satu nomor di Semerang sana. Perahu kami diilir. Bagaimana nomor itu nanti, 33 itu, tertutup dia. Bila mereka seropong, gini. Saya berenang. Oh, jangan. Ada buaya sini. Oh, enggak apa-apa, saya bilang. Pui, saya ganggu lagi. Ini kena nyatung. Pui, berenang? Ya, saya berenang. Itu banyak buaya di situ? Ya, banyak buaya di Semegaris itu. Buat bersih-bersih, kelihatan nomor. Saya kembali lagi, Pak. Kelihatan nomor apa? Nomor apa maksudnya? Nomor yang kami ambil itu, nomor 33. Dari Semerang sini. Nomor untuk apa? Hah? Untuk apa nomor? Itu kami merintis ya, serpai Batubara. Oh, ada nomor. Lokasi nomor 33. Ada nomor Batubara. Ya. Nah, baru kami pulang. Baru bilang, Bu Gistuk. Ah, iya. Heran kita itu, Pak Simpson itu. Tidak dipeduli buaya, katanya. Bilang orang tua, kalau kita berjalan, ada bunyi di sini. Ring, 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 katanya. Oh, bubuhan kami. Bilang buaya itu. Itu dia. Itu saya percaya itu. Bilang bapak saya, mereka pergi ke Tanjung Selor, merantau. Ada babi berenang. Woi, tinggal ke kepala. Kepala atau pantat untuk kami. Bawa ke tepi. Terus terpotong, terpotong, potong. Mereka pergi ke tepi. Lihat tuh, ada kepala babi, ada pantat babi di tepi sungai. Bilang bapak saya, itu saya percaya itu. Jadi, poinnya waktu di tempat banyak buaya, tidak dimakan buaya ya? Tidak. Itu kalau orang lain sudah pasti mati ya? Iya. Orang lain takut. Pasti mati kalau situ? Iya. Poi berenang saja ya? Iya, berenang saja saya itu. Poi, waktu dulu Dayak Kenyah itu kan belum ada di Kalimantan Timur ya? Adanya di dekat Sarawak sana. Sarawak. Kenapa bisa pindah ke sini? Memilih ke Kalimantan Timur kenapa, Poi? Awalnya seperti apa? Begini dia. Karena kami, datuk kami, mereka, keturunan Cina Mongol, Cina Mulia. Mereka jalan dari Brunei, dari Brunei ke Sarawak, dari Sarawak terbagi dua ke Indonesia. Berarti orang Cina ada keturunan Dayak Kenyah juga ya? Iya. Mongol itu? Iya. Kalau di Apokayan dulu, emang ada Cina di sana dulu. Apu namanya. Ada juga satu cukang akun. Cina itu. Itu yang pertama dulu di Apokayan dulu. Gitu dia. Cerita orang tua tapi enggak tertulis. Sedangkan Poi milih ke Kalimantan Timur ini? Iya. Kedekat kota pula ya? Iya. Jadi suku Kenyah ini sekarang di Malaysia masih ada ya Poi ya? Bagian kami masih ada. Bagian bapak saya, mamak saya masih ada mereka di sana, keluarga di sana, di Malaysia. Lebih banyak mana dengan di sini? Di Kalim? Di sini banyak. Lebih banyak di Kalim? Banyaknya. Dulu waktu membangun Lamin ini, itu berapa orang bangunan sebesar? Ini satu RT aja dulu. Berapa orang itu? Kira-kira? Sedang tarik tiang ini 50 orang aja sama perempuan. Kalau dulu? Satu RT aja. Tidak kami sampai 100 lah. Tujuan kami buatnya seni tari dan orang meninggal bawa ke sini. Acara-acara bawa ke sini. Itu yang tujuannya kami buatnya dulu. Lamin ini. Nah, karena sekarang pemerintah lama-lama berkembang dia. Makin banyak, makin banyak, makin banyak kami itu. Ini RT 2, RT 3, RT 4. 4 RT sudah. 3 RT sudah. Sudah 3 RT? Iya. Tahun berapa dulu dibikin Lamin ini? Tahun 90, 91 resminya waktu arwah Pak Gubernur Ardan. Iya. Diberikan biaya, dikasih biaya? Iya. Baru di situ diaku daya Kenya itu? Iya. Ada di Kaltim ya? Waktu pindah dari Sarawak ke sini, itu lewat mana? Lewat hutan, jalan kaki atau bagaimana? Kalau dulu, saya dari batasan. Perbatasan? Dari batasan, baru saya datang kursus. Ikut dari laut saya. Baru kami kursus bagian pertanyaan. Kursus maksudnya? Belajar? Iya. Kursus bagian pertanian di jalan Merdeka Sepeda 1. Empat bulan, selesai teman saya pulang, saya bertahan. Baru saya bertahan di sini, baru saya nikah, baru kami membangun ini. Iya. Jadi pakai perahu ke sini ya? Iya, pakai kapal laut. Kapal laut. Iya. Subsidi dari pemerintah itu. Pemerintah yang bayarnya itu. Karena kami kursus bagian pertanian dulu. Oh, jadi ke sini tuh datang untuk ikut kursus ya? Iya. Kursus pertanian di Samarinda gitu ya? Makanya Dayak Kenyai ini adalah Dayak yang paling dekat dengan kota Samarinda. Iya. Jaraknya Sobat ini hanya 25 kilometer kurang lebih dari Samarinda. Kita mendekati pengobatan-obatan dan keperluan sehari-hari seperti minyak dan garam. Iya, karena kalau dulu sakit betul ada garam dengan minyak, gas itu di Apokayan kena jauh. Nah, kalau sekarang kan senang ya, kena ada pesawat. Ke Malaysia. Iya. Waktu pembangunan lamin ini banyak gangguan goib nggak? Dari leluhur-lewur, minta sesajen, minta ritual gitu. Waktu kami membangun ini bagus dia, nggak ada gangguan. Ada satu tugu dulu, itu yang ada gangguan. Kami mau berdiri, begini aja dia. Saya naik, karena semua orang Samarinda datang kami. Saya naik, saya buat tali-tali itu. Saya bilang, Datuk jangan ganggu kami ya. Kami mau mendirikan kayu ini, saya bilang. Saya turun, sampai di tengah, saya pegang yang ini. Saya pegang parang ini, saya terjun. Karena masih kuat saya dulu. Terjun. Baru saya bilang, dengar saya, tiga kali tarik ya. Satu, dua, tiga, tarik. Baru bisa? Baru bisa. Sudah itu, berapa tahun, baru saya ke Malaysia. Pasal di Malaysia ada berita, pecah sudah dia. Ada saya mimpi, ada satu datuk kami datang. Nak, kami sudah rusak kayumu itu. Kamu tidak peliharanya. Saya bangun, saya jaga burung wali di sana. Wah, apa ini? Nah, baru teman saya datang ke sana. Bilangnya, kita pecah Tugu itu, Belawu yang itu. Belawu yang namanya itu. Tugu itu. Sudah pecah dia. Orang ganti sudah. Nah, baru orang buat ini. Orang kasih anti petir sudah. Tadinya pecahnya karena apa? Karena datuk kami bilang, karena kamu tidak peliharanya, katanya. Karena salah juga kami mendirinya dulu. Ada satu orang tua kan, dia bunuh satu ayam. Oh, jangan pakai itu. Kita sudah agama kestin, saya bilang. Oh, tidak apa-apa. Nah, itu makanya ada masalah itu. Jadi, marah datuk ya? Marah, iya. Kena bilang, saya tidak pelihara. Maksud mereka, tiap tahun saya persembahkan situ. Bunuh babi kah, ayam kah. Itu maksud mereka. Ada persembahan ya? Ya, ada persembahan itu. Kena saya tidak pelihara, kena saya ke Sarawak, orang tidak pelihara, itu pecah sudah dia. Akhirnya sekarang buat baru lagi? Ya, buat baru lagi ini. Tapi ini tidak apa-apa, sudah. Woy, waktu di sini kan semua warganya bertani ya? Bertani atau ke mana? Kalau dulu pertama saya ke sini memang petani, sah. Petani. Lahan saya di ulu sini ada, di separi ada. Nah, karena saya ke separi, ada kepala adat, ketua seniannya dulu. Banyak mereka, saya datang ke sini ada pas satu meninggal. Jangan kamu pergi separi, ini orang sudah makan, nikmati pekerjaanmu. Masa kamu lari dari pekerjaanmu itu, bilang peladat. Nah, itu makanya mereka tarik saya ke sini. Dan menari. Nah, saya tetap menari saya itu. Kenapa harus menari? Karena memang saya yang pertama bawa tarian sini dulu. Oh, sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Kalau waktu bertani itu kan pasti ada pantangan supaya subur, harus melakukan ritual atau sesuguhan, pesembahan. Ada enggak? Saya memimpin dalam tahun itu. Mulai orang, mulai menebas sampai panin. Saya tidak makan garam dan semua yang dilarang, saya enggak makan itu. Padi tahun itu tetap bagus. Kalau saya pandang-pandangan ini, saya makan padi tahun itu enggak bagus dan banyak yang kena penyakit. Orang sudah tahu itu. Oh, dia ini enggak jujur. Ganti, terus orang ganti, kasih satu tuh. Itu dia. Ganti apa? Ganti orang ini. Ganti kepalanya. Ganti kepala ini. Kalau dia jujur kan, ikut pesan orang tua-orang tua itu, pasti tahun itu bagus padi mereka dan tanaman mereka kan. Itu satu ramalan itu. Jadi larangannya tidak boleh makan garam. Tidak boleh makan garam dan tidak boleh makan ini. Ada yang mereka larang-larang itu. Kalau dilanggar, pasti dalam tahun itu banyak yang kena penyakit. Padi mereka enggak bagus. Itu dia. Sampai sekarang? Masih seperti itu? Kalau sekarang enggak lagi, karena kami sudah masuk agama ke Sten, enggak pakai lagi dia. Waktu di sini bangun lamin, ini kan masih hutan ya, Poy ya? Ya, masih hutan dulu. Masih banyak gangguan-gangguan hantu-hantu gitu mungkin? Pernah. Saya tidur di sini. Di lamin ini, ini? Pernah ganggu saya. Ada tempat saya tidurkan sebesar ini dia. Ada mereka angkat-angkat-angkat begini. Loh, saya bangun. Siapa ini? Nah, itu makanya orang enggak berani ke sini dulu. Karena banyak gangguan. Banyak hantu gitu ya? Iya. Karena orang selalu bawa orang meninggal di sini kan. Mungkin ada yang nakal. Tempat ini ya? Iya. Kalau penampakan makhluk-makhluk atau hantu-hantu yang unik, yang dari Kalimantan, pernah lihat enggak, Poy? Di sini, di lamin ini. Kalau di sini, enggak pernah saya lihat. Hanya saya dengar suaranya aja yang pegang. Di dinding ini? Iya, di dinding ini. Itu aja dulu. Nah, baru saya mimpi. Ada datuk kami bilangnya, Nak, jangan kamu lari di rumah ini ya. Hanya itu aja. Jadi enggak boleh lari maksudnya jangan takut gitu? Iya. Kalau sekarang kan bebas dia. Iya. Sekarang ini udah enggak ada pantangan lagi ya, Poy ya? Sudah, sudah ada gangguan lagi. Pernah enggak orang masuk ke sini karena masuk ke sini tidak sopan gitu, Poy? Kena apa namanya? Pernah pakai yang begini, tapi tinggi. Kamera maksudnya? Iya, kamera ini. Saya duduk di sana, langsung mereka syuting. Mereka mau padam, enggak mau padam dia. Lampunya? Iya. Lampu enggak mau padam. Baru mereka bilang, Pak, tolong dulu. Kenapa lampu kami enggak mau padam? Saya tahu, saya dekat tiang. Saya bilang, Datuk, jangan ganggu mereka, Poy ya, en. Jangan ganggu mereka. Mereka sudah minta izin. Langsung padam. Nah, ada juga satu anak muda. Saya nak tahu dari mana dia. Dia pakai tupi begini kan. Dia main parang. Di bawah sana, langsung jatuh ini. Loh, jangan kamu bikin tupi itu gitu. Itu tupi terhormat itu. Saya bilang, oh enggak apa-apa. Pak, katanya, jangan kamu bilang gitu. Saya bilang, terus dia naik. Dia main sini lagi. Pakai tupi, pakai parang. Dia pakai tupi begini, jatuh lagi. Jangan kamu bikin tupi itu gitu. Itu tupi terhormat Datuk kami itu. Saya bilang, enggak apa-apa. Yang ketiga kali langsung ping. Meninggal? Iya, pingsan dia. Oh, pingsan. Dia juga meninggal. Orang tarik dia, bawa dia ke mobil. Langsung bawa ke rumah sakit. Itu aja. Jadi enggak boleh sembarangan ya. Dia dapat topinya dari mana? Dapat pinjam dia topinya. Ini dia punya juga. Oh, dia punya. Sama begitu ya. Sama seperti ini. Enggak tahu di mana dia beli. Dipakai di sini. Iya. Nah, ada juga satu. Dari Puntianak. Orang Iban, tinggi-tinggi dia. Dia mau bagi. Dayak Iban maksudnya. Iya, dayak Iban. Dia mau bagi ketu kekebalan. Saya masih di dalam. Saya masih di sini dulu. Orang teriak. Kenapa orang teriak? Bisa keluar. Bedara sini. Dia bodoh. Tembus. Jangan lagi. Tiga kali. Coba Iban kembali di sini. Bedara sini. Saya bilang. Kurang ajar kamu itu. Kenapa kamu? Coba kekebalanmu sini. Tak boleh itu. Kami sudah masuk agama ke stand. Dan datuk kami paling kuat sini. Saya bilang. Salah kami dua peladat. Kami dua enggak dendah dia waktu itu. Orang bawa dia ke Samarinda. Cari dia ke Samarinda. Mana tahu tempatnya. Itu satu. Dua sudah yang coba-coba di sini. Tak boleh. Saya bilang. Kalau orang foto. Orang pegang parang. Saya bilang. Jangan mainkan parang di tangan ya. Saya bilang. Foto baik. Iya, iya pak. Iya pak. Itu sekarang nih. Masih keramat ya. Iya. Jadi jangan coba-coba tidak sopan di sini ya. Jangan coba kekebalanmu sini saya bilang. Hancur pasti ya. Iya. Jadi ilmu kebal kalau dicoba di Lamin ini. Daerah sini. Itu pasti rusak. Iya. Bisa tembus ya. Iya bisa tembus dia. Kalau Pui bisa mengobati orang sakit. Tidak bisa sudah karena waktu saya sebelum saya pulang dari Malaysia. Semua kena saya ada tekanan ilmu batin saya. Saya sudah bakar baju saya semua dengan celana. Tidak bisa lagi. Dulu bisa? Iya. Kalau dulu bisa. Kalau dulu bisa saya. Ngobati apa Pui? Saya kasih air aja. Saya buat menteranya. Saya baca-baca-baca. Suruh orang minum. Kasih mandi. Langsung sembuh. Nah. Karena saya sudah bertobat. Saya tidak mau pakai itu lagi. Dulu dapat ilmu itu dari mana Pui? Ada satu guru kami di Malaysia. Bugis. Orang Bugis? Dia anak Mas Arwa Presiden Soekarno. Dia pindah ke Sarawak. Dia pindah ke Sarawak karena dia tidak mau ketemu dengan keluarga mereka. Sama jenderal, sama jenderal. Dia tidak mau. Dia lari ke Sarawak. Langsung ke Sarawak. Dia yang latihan orang. Main silat. Gitu. Nah. Karena kami jaga burung walit. Saya pergi latihan sama dia. Nah. Kamu harus latihan satu tahun. Karena satu tahun kami jaga burung walit. Saya latihan itu aja. Nah. Pas saya mau pulang. Saya pergi ke satu kampung. Datang kakus. Karena mereka panggil saya ke sana. Saya kembali. Ada dua orang kami ikut perahu. Terus ada satu limu besar. Terus terunggup di situ. Saya langsung. Dalam. Sempat saya berdoa. Tidak mau apa-apa lagi itu. Karena saya sudah rasa berkat dan kuasa Tuhan bagi saya. Sampai sekarang. Waktu zaman dulu masih ada gak ilmu-ilmu kirim perang-perang kebatinan gitu. Perang-perang goi. Kalau zaman dulu ada orang tua khusus yang menyembuhkan orang sakit. Dia pakai darah ayam. Pakai telur ayam. Dia kasih telur di kepalanya. Baru dia ngomong-ngomong. Langsung sembuh itu dulu. Langsung sembuh ya. Nah darah ayam dia kasih di sini. Atau kasih di kepala. Itu dah dulu. Dulu bisa itu poin? Dak. Karena saya sudah masuk agama kestin. Saya gak pakai itu. Tapi sempat bisa ya? Iya. Dulunya sempat bisa? Waktu kami dengan arwah Pak Abu. Hanya kita doakan itu aja. Jangan ada gangguan. Itu aja aja. Kalau di Kalimantan ini kan terkenal dengan minyak-minyak seperti minyak bintang gitu. Di sini ada gak? Kalau di sini gak ada. Di Dayak Kenyah. Gak tahu kalau di Tujung. Di Tujung yang masih pakai minyak bintang. Karena masih ada orang tua-tua. Di Dayak Kenyah ini gak ada? Gak ada. Kalau di sini gak ada. Ini agama kestin semuanya. Sekarang ini ya? Iya. Dan untuk warga-warga di sini. Mereka semua pasti keturunan Dayak Kenyah. Iya semua Dayak Kenyah semua. Dari gereja. Ada satu gereja tinggi situ. Dari ke sini dia. Nah kalau di gunung sana kampung Jawa. Tapi campur mereka. Dia juga Dayak di situ. Kampung Jawa? Iya ada jembatan situ. Naik gunung itu kampung Jawa itu. Kalau yang ilir itu kampung Bugis. Jadi isinya orang Bugis itu ya? Iya. Tapi akur semua ya? Iya. Tapi kami belum ada masalah dengan mereka. Bagus mereka itu. Syukur Alhamdulillah. Jadi apa namanya semuanya kompak ya? Iya. Tidak memandang agama. Iya. Supu gitu juga. Enggak ya? Ada dulu Pak Jeris. Arwah Pak Jeris. Dia mau gabung. Saya bilang Pak. Nggak bisa Pak. Saya bilang. Kenapa nggak bisa? Kenapa satu bahasa satu negara? Begini. Kami Dayak Kenyah ini banyak pemeliharaan. Ada melihara anjing, babi. Kita takut ada masalah nanti. Oh iya nggak apa-apa. Nggak jadi kami gabung. Siapa tadi? Pak Jeris. Pak Jeris itu siapa? Bugis. Oh dari Suku Bugis? Dah meninggal dia. Tadinya mau bergabung. Pak RT mereka pertama. Mau bergabung di sini. Kalau di Bugis itu banyaknya muslim ya? Ya muslim. Di kampung Jawa muslim juga? Ya muslim juga. Tapi tidak pernah ada pertengkaran? Belum. Belum ada. Semua toleransi ya? Bagus mereka tuh. Nggak pernah ada perang-perang desa gitu? Nggak ada. Sampai sekarang? Sampai sekarang nggak ada. Aman damai? Aman. Poi kalau di sini mandaunya yang istimewa atau yang uniknya yang antik mandaunya apa? Di Dayak Kenyah? Kalau di sini nggak ada mandaunya seperti ini. Ini aja. Apa namanya itu mandaunya apa? Ini besi putih ini. Mandau besi putih disebutnya? Dari waris orang tua dulu. Nggak tahu di mana mereka dapat nih. Nggak ada yang buat di sini ahli pengrajinnya? Nggak ada? Nggak ada. Pengrajin mandaunya gitu? Ada mandaunya biasa aja. Kalau seperti ini nggak ada dia. Mandaunya biasa? Yang umum ya itu ya. Baik. Nah kembali Sobat Malaman Jekam. Barangkali lain waktu punya kesempatan berkunjung ke Kalimantan Timur, Samarinda. Jangan lupa untuk mampir ke desa Pampang ya. Di sini ada suku Dayak Kenyah. Nanti bisa bertemu dengan Kepui Simpson. Baik dari Kalimantan Timur, desa Pampang. Mangai akhirnya undur diri. Ucapkan banyak terima kasih untuk Kepui Simpson. Mudah-mudahan selalu sehat dan umur panjang ya. Dan mudah-mudahan tempat ini bisa menambah wawasan budaya di Kalimantan Timur. Menambah kekayaan Indonesia ya. Ya. Terima kasih. Akhirnya Mangai dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.